Cegah terjadinya inflasi pasca kenaikan harga BBM pemerintah Kota Malang menggelar operasi Pasar Murah Sembako. Sejak pagi deretan panjang, antrian warga sudah terlihat di sejumlah gerai penjual sembako di pelataran Kompleks Gor Ken Arok, Kedung Kandang, Kota Malang. Banyaknya gerai pedagang yang menjual masing-masing komunitas sengaja diadakan untuk mencegah terjadinya penumpukan calon pembeli di satu titik. Operasi Pasar Murah Pemkot Malang ini menyediakan beragam komunitas kebutuhan utama rumah tangga dengan harga murah. Seperti telur ayam yang dijual dengan harga Rp23.000, daging ayam Rp30.000, daging sapi Rp10.000, tepung terigu Rp10.100. Berikutnya gula pasir Rp12.500, minyak goreng Rp13.000 per liter, beras medium Rp55.000 per 5 kg, serta bawang merah ukuran besar Rp20.000 per kg. Operasi Pasar Murah sengaja digelar untuk mengendalikan lonjakan inflasi Kota Malang pasca diberlakukannya kebijakan kenaikan harga BBM. Maka hari ini kita kerjasama dengan semua sekoder, bulog dari Tunas Aneka Usaha, Tuguhan Aneka Usaha, RMI, dan BI. Ada subsidi sebetulnya dari BI, karena BI mempunyai tugas tursinya adalah bagaimana pengelian inflasi, yang sehingga harga itu tetap terjangkau. Yang sehingga harapannya daya beli masyarakat tetap. Kalau daya beli masyarakat tetap harapannya kan ya memang tadi ya tidak terlaparan dan sebagainya. Bukan hanya sekedar pengendalian inflasi saja. Tapi berkaitan keterjangkauan masyarakat akan mempunyai.